Pak Jamin, yang juga menarik tadi ketika kita kembali ke saksi ahli agama, ini kemudian mengajukan lima bukti baru bahwa ada kemudian buku yang ditulis tahun 2008 oleh Ahok, lalu kemudian juga rekaman pidato di sebuah kantor DPP partai lalu kemudian juga ada kemudian rekaman wawancara dengan Al Jazeera, ada rekaman wawancara dengan salah satu TV suasana di Indonesia ada lima total, lalu kemudian dia menyerahkan dua CD tadi. Apakah ini dibenarkan dalam KUHAP seorang saksi ahli memberikan bukti baru dan menyerahkan bukti baru kepada? Ya, kalau untuk ahli ya, karena ahli itu kan memberikan keterangan didasarkan kepada keahliannya Nah, pada akhir dari pertanyaan oleh hakim akan ditanyakan apakah masih ada keterangan lain Biasanya ahli memberikan sesuai dengan keahliannya, seperti dia memberikan buku yang pernah dia terbitkan ataupun artikel atau jurnal pria tentang keahliannya yang pernah disampaikan dalam persidangan Tetapi kalau tadi agak sedikit berbeda kita lihat, malah ahli mau memberikan rekaman pembicaraan Ahok yang intinya ada dilakukan selain dari yang dilakukan di Kepulauan Seribu Apakah sebelum atau setelah? Nah, ini sebenarnya tidak memiliki kapasitas ya seorang ahli untuk menyampaikan alat bukti untuk membuktikan suatu perbuatan orang Karena itu kewenangan daripada jaksa penuntut umum atau penyidik Jadi itu sudah proporsional ketika majulis hakim menolak, kami tidak akan menerima dua CD ini Ya saya kira sudah wajar hakim menolak karena kita lihat ini bukan acara pembuktian untuk menyerahkan alat bukti Karena itu suaktunya sudah beda dan yang menyerahkan itu juga tidak boleh seorang ahli Ahli itu kan harus independen, netral, sesuai dengan keahliannya Pemirsa Direkturat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko atau DJP2R, Kementerian Keuangan Melaporkan total outstanding hutang pemerintah pusat hingga akhir Januari 2017 Mencapai Rp3.549,17 triliun Nilai hutang itu naik Rp328,19 triliun dibanding realisasi periode yang sama di tahun 2016 Ada dekan saya Andra Lesmana yang akan memaparkan siapa saja pemberi hutang ke pemerintah Hingga saat ini dan bagaimana hutang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB dari tahun ke tahun Andra silakan Baik terima kasih Fero dan juga pemirsa hutang pemerintah pusat sejak tahun 2000 hingga saat ini terus mengalami peningkatan Sementara untuk rasio hutang pemerintah pusat terhadap PDB sejak tahun 2000 mengalami penurunan Kita simak datanya Ya ini dia hutang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB di tahun 2000 hingga 2016 Di tahun 2000 hutang Indonesia terhadap dan juga rasionya terhadap PDB yaitu sebesar Rp1.234,28 triliun Dengan rasio 89 persen Kemudian di tahun 2001, 2002, 2003, 2004 dan sampai dengan 2005 meningkat hutang pemerintah pusat menjadi Rp1.313,5 triliun Namun rasionya turun menjadi 47 persen Selanjutnya di tahun 2006 hutang pemerintah pusat kembali meningkat dari Rp1.302,16 triliun Kemudian di tahun 2007, 2008, 2009 hingga 2010 juga terus meningkat menjadi Rp1.676,15 triliun Dengan rasio yang menurun 26 persen Dan di tahun 2011 hutang Indonesia berada di kisaran Rp1.803,49 triliun dengan rasio 25 persen Hingga 2016 ini hutang Indonesia terus meningkat menjadi Rp3.466,96 triliun Namun kembali naik rasionya menjadi 27,9 persen Untuk rasio hutang Indonesia relatif lebih rendah dibanding dengan negara lainnya Jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Inggris, Italia, Amerika Serikat, serta Jepang Rasio hutang Indonesia jauh lebih rendah Kita simak datanya Ya ini dia rasio hutang dunia terhadap PDB 2016 per Oktober 2016 Chile 20 persen Kemudian Indonesia 28 persen Filipina 36 persen Malaysia 56 persen India 66 persen Kemudian Inggris 89 persen rasionya Dan Amerika Serikat 107 persen Jepang paling tinggi rasionya yaitu 249 persen Sementara untuk hutang per kapita pemerintah Indonesia pada Oktober 2016 Juga lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya Seperti India, Vietnam, maupun Thailand Dan hutang Indonesia hanya sedikit di atas hutang Filipina Ini dia datanya Hutang per kapita Indonesia Dan juga beberapa negara lainnya di bulan Oktober 2016 Filipina 956,3 USD Kemudian Indonesia 1032 USD India 1.200 USD Thailand 2.500 USD Selanjutnya Malaysia 5.300 USD Amerika Serikat 62.000 USD Dan Jepang 97,100 USD Eh maksud kami 97.100 USD Ya Faye kembali ke Anda Ya baik Andra Tadi Anda telah memaparkan ini jumlah hutang Indonesia dari tahun ke tahun Hingga membandingkan rasio hutang Indonesia dengan negara lainnya Bahkan memang cenderung menurun Meskipun jumlahnya naik begitu Lantas siapa yang hingga saat ini Pemberi pinjaman terbesar ke pemerintah? Ya Veronica dan juga pemirsa Sampai saat ini Indonesia masih memiliki pinjaman luar negeri Per Januari 2017 utang luar negeri pemerintah Indonesia Baik bilateral maupun multilateral Tercatat 728,15 triliun rupiah Naik tipis dari akhir 2016 yang sebesar 728,8 triliun rupiah Kita lihat datanya Ya daftar pemberian pinjaman ke pemerintah Republik Indonesia Untuk Bank Dunia sebesar 230,26 triliun rupiah Per Desember 2016 Kemudian Jepang 199,4 triliun rupiah Hingga Januari 2017 ADB sebesar 122,02 triliun rupiah Per Januari 2017 Kemudian Perancis 24,56 triliun rupiah Jerman 24,74 triliun rupiah Dan IDB sebesar 9,83 triliun rupiah Demikian informasi yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda Veronica Baik, terima kasih Anda atas informasinya Saya kembali melanjutkan perbincangan bersama Mas Berli dan juga Pak Robert Pak Robert, kalau memang ternyata kita lihat Bahwa rasio kita ini sebenarnya masih dalam batas wajar Bahkan kalau tadi kata Mas Berli Memang zamannya sekarang ini Justru kita harus memanfaatkan hutang yang ada ini Untuk pembangun negara kita Nah sejauh ini, apakah meskipun ini rasio hutangnya masih cukup rendah Apakah sudah ada upaya dari pemerintah juga dalam membayar hutang ini Ataukah memang ini masih dalam program Menambah hutang memanfaatkannya untuk membangun Indonesia Saat ini di tengah pelemahan ekonomi Yang harusnya dimanfaatkan dan dijadikan momentum yang sangat baik Kalau kita lihat statistik APBN Di dalam 10 tahun terakhir pun selalu ada defisit Artinya pengeluaran lebih besar dari penerimaan negara Kedepan kita merencanakan juga masih di level defisit Kalau di dalam 3 tahun terakhir malah defisitnya meningkat Di atas 2% Tetapi kita selalu tunduk kepada konstitusi di mana ada ceiling defisit 3% Nah sepanjang APBN itu dari tahun ke tahun selalu dirancang dengan defisit APBN Otomatis kita secara neto akan menambah hutang dari tahun ke tahun Di dalam prakteknya memang kita ada membayar refinancing Tetapi juga mengkriat hutang baru Untuk membayar hutang tersebut Which is ok Sepanjang yang saya katakan tadi Net hutang yang terjadi itu Adalah masih tidak mengkriat space Di bawah space yang cukup untuk APBN Lagi-lagi kan kita tahu sebenarnya Dead to GDP yang alarming itu kan Secara teoretis atau secara benchmarking Itu 60% ke bawah Jadi kita masih cukup aman Jadi masih punya ruangan sepertinya Sebenarnya pemerintah Indonesia untuk berhutang Jadi kuncinya bagaimana hutang tersebut dipakai Untuk mengkriat pertumbuhan ekonomi Dan menciptakan lapangan kerja Jadi size hutang secara volume Secara relatif secara PDB Harusnya tidak mengkhawatirkan Kesimpulannya masih ada space bagi Indonesia Untuk mengkriat hutang Sepanjang itu dipakai untuk pertumbuhan ekonomi Tapi pemerintah tidak kemudian menjadikan spare itu sebagai satu hal yang dispensasi khusus Jadi kita masih tetap bisa berhutang Karena spare kita masih cukup besar Tapi tidak memikirkan bagaimana untuk membayarnya Atau sebenarnya ini ada perhitungannya juga Sepanjang defisitnya pasti kita menambah secara neto Menambah hutang Otomatik dalam tahun tersebut Biasanya seperti saya lah Ada tambahan hutang 390 triliun Ada yang jatuh tempo Saya harus create hutang baru Untuk kompetisi ini bisa Isuan saya itu bisa 686 triliun Lebih tanah obligasi Tetapi secara neto nanti sebenarnya Hanya 400 triliun atau 390 triliun Untung memang kita sudah meng-create market surat berharga negara di Indonesia Maupun di pasar global Sehingga kita punya investor yang setia Dan punya market tempat memperoleh sumber financing ini Yang menjadi tantangan bagi kita adalah Bagaimana mengelola hutang Sehingga kalaupun kita meng-create hutang baru Ataupun men-service hutang lama Karena cost of fund yang baru itu Atau tingkat mu yang baru itu Harusnya lebih rendah dari yang udah Baik, baik Pak Robert saya ke Mas Berli Mas Berli Bagaimana Anda melihat pemerintah Kemudian untuk memanfaatkan hutang-hutang ini Menjadi suatu hal yang sangat potensial Dan kemudian digunakan dengan optimal Dalam membangun negara kita saat ini? Ya saat ini yang paling Yang bisa bilang Medesakan adalah infrastruktur kan Yang kita memang cukup tertinggal Dan bagi bangsa kepulauan Juga butuh dana yang cukup besar Nah ini kalau ditunda terus Berarti akan semakin banyak Ya saudara-saudara sedenggara kita Yang tidak dapat listrik Yang tidak dapat air Yang tidak dapat pendidikan yang juga baik Karena Jadi pilihannya adalah Kita merabung dulu baru bangun Atau kita pinjam dulu Buat mensuk Supaya mereka saat ini Karena apalagi buat anak-anak Yang masih balita atau SD Kalau mereka tidak dapat gizi yang cukup Tidak dapat air yang bagus Dan pendidikan Itu dampaknya jangka panjang Sehingga memang Ya dalam ditatu ekonomi pun juga Dijustify ataupun didukung Buat pinjam Untuk hal-hal yang sifatnya Jangan panjang Sama Apa Dampaknya luas gitu Multiplier efeknya besar Dan ini Apa Agak disayangkan gitu Kalau apa Ada ketakutan yang berlebihan Terhadap hutang Yang tanpa didasari oleh Apa Pengetahuan ekonomi Yang cukup Untuk baik gitu Karena di korporasi pun Di juga Pusahaan juga masuk hal biasa Buat Buat menghutang gitu Oke Artinya selama ini Anda melihat kemudian Pemerintah dalam Apa ya Menambah hutang Dan kemudian juga Mengelola hutang tersebut Seperti apa Apakah memang Sudah sesuaikah Ataukah juga memang Ada hal yang perlu Diperbaikin gitu Dalam pengelolaan hutangnya Ya Kalau secara prinsip dulu Prinsip tadi bahwa Ketika ekonomi sedang melambat Itu harus Peran perintah Buat mendorong Untuk melakukan ekspansi Dan kan ekonomi kita Memang sedang agak Melambat Dua tahun terakhir ini Sehingga kalau dibiarkan Justru akan makin buruk Dampaknya Bisa melambat lagi Bisa di bawah 5% Pertemuan ekonomi kita Nah itu satu Kemudian Ya kan penggunaannya Juga sebagian besar Buat ke infrastruktur Tadi yang memang Dampaknya cukup Baik dan cukup panjang Dan kemudian Kita lihat dari segi Pajaknya juga Bukannya diam saja Ada upaya-upaya Yang cukup serius Ada tes amnesty Ada peningkatan Database Dan apa namanya Ya tahun ini juga Akan lebih serius lah Jadi Saya kira Dua-duanya sudah Balance Antara yang dikerjakan tadi Kita tahu Ada hutang pemerintah Juga ini Dari beberapa negara Begitu Kalau kita tahu Juga The Fed Saat ini Yang menjadi Bank sentral dari Amerika sendiri Kan juga Ada perencanaan Untuk menaikkan suku bunga Ini mungkin berdampak Pada Kurs dolar Dan juga berpengaruh Terhadap kurs rupiah Apabila kemudian Dalam waktu dekat ini Pun pemerintah Ada rencana Untuk membayar hutang Artinya Ini juga menjadi Beban tersendiri Dalam Membayar hutang Dengan pengaruh Dari kurs ini Kak Atau bagaimana Kita harus tahu dulu Komposisinya seperti apa Saat ini Dari hutang kita Saya cek tadi 13% Yang hutang luar negeri Jadi Kecil sekali Yang hutang luar negeri Kemudian dari hutang luar negeri Sekitar 60% Yang dalam dolar Berarti Total 7-8% Dari total Semua hutang Jadi Memang meningkat Tapi Dari segi dampak Kecil sekali Karena sebagian besar Saat ini Hutang kita Adalah market Dan khususnya domestik Dengan suat hutang Negara SBN Jadi Tadi Makanya jadi Kadang-kadang 7% Cuma 7% Kalaupun nambah Ya dolar itu melemah 5% Cuma 7,3 7,4 Jadi Kita harus bicara angka Jauh sekali Apakah itu juga menjadi pertimbangan Pak Robert Sehingga kemudian Memang Apa ya Kuota dalam Meminjam hutang itu Tidak terlalu banyak Dari luar Kemudian lebih banyak Menggunakan SBN sendiri Pertama Di dalam kami Mencari Sumber pembiayaan Melalui hutang Kita bicara instrumen Ada dua instrumen Pinjaman Dan obligasi Pinjaman itu adalah Loan Yang sebagian besar Dari luar negeri Multilateral Dilateral Kalau kita lihat Misalnya tahun lalu itu Sudah negatif 4 triliun Artinya Pinjaman ini Lebih banyak kita bayar Daripada kita Milihan baru Karena makin Setelah Indonesia Naik tingkat menjadi Middle income country Lander-lander Baik multilateral Bilateral itu Size-nya menjadi Semakin kecil Tidak sanggup lagi Melayani Size ekonomi Kebutuhan kita yang besar Jadi kita juga Menyadari pinjaman itu Makin lama Karena makin kecil Jadi Dari Bank Dunia IDB Itu makin lama Lebih banyak kita bayar Kembali Itu instrumen pertama Instrum kedua adalah Surat berharga negara Menjadi instrumen yang Paling utama Menjadi sumber Pembiayaan Dimana Investornya adalah Market Investor Jumlahnya banyak Kami terbitkan Dalam mata uang rupiah Dalam US dollar Dalam euro Dan ada Dalam mata uang yen Di dalam strategi Kami Mencari Pembiayaan ini Khususnya melalui SBN Andalan utama adalah Dalam mata uang rupiah Dan dilakukan melalui Lelang Kami secara rutin Tiap minggu lelang Sehingga itu juga Sesuatu konsistensi Yang perlu dilihat oleh Market dan investor Sehingga dia bisa Predik Kapan kami lelang Bahkan target Saiznya pun Mereka bisa antisipasi Karena market Membutuhkan itu Supaya dia bisa Membuat perencanaan Di luar yang rupiah Kami menerbitkan Yang besar kemudiannya US dollar Karena memang Utang-utang kita lama Ada yang US dollar Perlu diservis Dan juga Memang Sumber penerimaan kita Kita juga migas ada yang dalam US dollar Sehingga relevan lah Tidak mismatch Kuransi mismatchnya Tidak terjadi Itu US dollar Euro Dan Japanese yen Itu SBN-nya Kurang lebih 20% dari Total penerbitkan Kenapa kami harus menerbitkan Itu pertama Untuk meng-create Diversifikasi Investor base Supaya kami juga Kantong investor kami Bukan hanya di domestic Tapi ada kantong investor Di global Yang Pembeli US dollar Ada pembeli euro Pembeli yen Itu Berarti ada kantong-kantong Sumber-sumber Kami menerbitkan Bonds Yang kedua juga Memastikan bahwa Kami punya Sumber lain Dalam hal menghindari Crowding out Di Indonesia Karena kita tahu Likuiditas Pasar keuangan Di Indonesia Juga terbatas Jangan kami Sampai Menerbitkan SBN Dalam Size yang sangat besar Sehingga Crowding out Sehingga tidak ada jatah Buat private Itu juga perlu kami Kelola sedemikian rupa Oke Baik Pak Robert Mas Berli Kita lanjutkan perbincangan Di segmen berikutnya Tetaplah bersama kami Di Hot Economy Kami akan kembali Usai jeda Kami akan kembali